Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mams, hai semuanya Kembali lagi ya di channel ku, Kori Mama Salza Happy weekend ya mams dan semuanya Selamat menikmati hari minggu Kalau weekend mams semua biasanya ngapain nih? Tetap menjalankan rutinitas seperti biasanya Atau break dulu gitu ya, sekedar me time Atau jalan-jalan mungkin sama keluarga Kalau aku weekend ini malah ditinggal sama pak suami teman-teman Jadi beliau pampil kada 3 hari dan gak pulang ya Jadi pengamanan pilkada gitu di desa lain Jadi 3 hari gak pulang Jadi weekend ku gak ngapa-ngapain ya teman-teman Yaudah deh buat rutinitas seperti biasa aja Seperti yang sudah-sudah ya teman-teman Seperti biasa seminggu sekali jatahnya aku ganti spray Pokoknya antara hari Sabtu atau Minggu atau hari Senin Jadi sesempatnya aja gitu ya Dan ini tuh siang hari Habis ini aku mau mulai masak Masak yang sederhana aja, yang simple aja Jadi untuk minggu ini aku memang belum food prep ya teman-teman Aku buka kulkas dan aku cari-cari bahan makanan Alhamdulillah masih ketemu sayuran nih Jadi masih ada sisa-sisa sayuran Sayur kol, sayur wortel sama toge sedikit Sayurannya udah lumayan agak layu gitu sih Terus ini aku pilihin toge Lumayan lah dapet secomot Terus sayur kolnya aku pilih-pilih dulu ya teman-teman Ini malah stok 2 minggu yang lalu Aku pilihin dulu bagian yang masih bisa dipakai Terus aku potong-potong Nanti aku mau campur-campur aja deh Jadi tumis-tumisan aja Karena kan pak suami juga gak di rumah ya teman-teman Paling yang makan aku sama anak-anak aja Terus anak-anak juga kalau udah jajan, udah ngemil Makannya juga gak terlalu banyak Terus ini untuk wortelnya aku kupas Dan aku potong-potong dulu sisa 1 buah Ini pisau yang aku gunakan Jewel Knife Set warna putih dari rafael.official Pisaunya ini super tajam Dan handle-nya ini nyaman untuk digunakan Tersedia juga warna lain Sesuai dengan favoritnya teman-teman Sebenernya di freezer itu masih ada ikan bandeng teman-teman Satu kali masak Cuma tadi aku tanyain anak-anak Katanya mau minta telur dadar aja yang gampang Yaudah Alhamdulillah Kebeneran ya masaknya jadi gampang Oke udah siap semua sayurannya Tinggal masak aja teman-teman Wajan yang aku pakai ini dari rafael Bele series ya Ini wok pan yang ukuran 28 cm Terus seperti biasa tumis sayurannya Aku pakai bumbu dasar putih 1 sendok makan Ini sutilnya juga dari rafael ya teman-teman Sutilnya ini motifnya lucu-lucu ya teman-teman Ada yang motif bunga Motif kucing Motif rabbit Teman-teman bisa order produk-produk dari rafael Di instagramnya At rafael.official Atau misal di shopee Juga linknya sudah aku tuliskan di deskripsi Nah ini tadi bumbu dasarnya udah wangi ya teman-teman Terus aku tambahkan sedikit air Aku masukkan wortelnya Dan aku masak sampai setengah matang Karena masih ada tempe Satu papan teman-teman Ini aku beli di tukang sayur kemarinan Dua hari yang lalu kalau gak salah Ini aku potong-potong Terus nanti aku mau goreng tepung aja Nah ini tepungnya aku pakai yang instan aja Ini sebenarnya tepung bakuan Cuma ini aku mau buat goreng tempe aja ya teman-teman Waktu itu aku udah pernah Dan rasanya tuh enak Aku larutkan pakai air Secukupnya aja dulu untuk satu kali makan Nanti sisa tempe yang sudah dipotong Bisa ditaruh di kulkas Digoreng lagi nanti malam Wortelnya udah setengah matang ya Terus aku masukkan sayuran yang lain Pokoknya masaknya yang gampang-gampang aja Menu tanggal tua nih teman-teman Belum belanja Ngabisin dulu yang ada aja ya di kulkas Terus ini kayaknya airnya kurang teman-teman Terus aku tambahin deh Biar ada kuahnya gitu Untuk telurnya aku mau goreng tiga ya teman-teman Aku mau bikin telur dadar biasa Jadi telurnya cuma pakai garam Kaldu sama lada aja ya Daun bawang juga udah kosong Udah habis banget Tapi kalau anak-anakku tuh Nggak terlalu protes ya teman-teman Mau dimasakin apa aja Yang penting buat mas Zafran tuh Nggak pedes gitu ya Terus ini minyaknya udah panas ya teman-teman Langsung aja aku masukin tempenya Dan ternyata pas digoreng berbusa ya teman-teman Ini pakai minyak jelanta Hemat aja ya teman-teman Ini masih bisa kok Baru sekali pakai Kan tau sendiri ya Harga minyak kayak apa Sekarang harus bisa menghemat deh Terus untuk sayurannya Udah aku bumbuin juga ya tadi Terus ini aku tambahkan tomat Satu buah Udah deh gini aja teman-teman Tinggal tunggu sampai matang Terus nih kebiasaan teman-teman Masak uplek dari tadi Ternyata berasnya belum dimasak Untung aja keingetnya sekarang ya teman-teman Kalau nanti keingetnya pas mau makan gimana Zong ya Oke berasnya dicuci dulu teman-teman Sampai bersih Kalau aku cuci berasnya itu Tiga kali bilas Nggak tau sih Udah kebiasaan aja gitu ya Dari dulu Terus udah deh tinggal dimasak aja Rice cooker yang aku pakai juga dari Raffel Yang low carbo Kapasitas 5 liter Selain memasak yang low carbo Disini juga tersedia 10 fungsi ya teman-teman Bisa fast cooking Slow cooking Memasak soup Bubur Bahkan cake atau yogurt Terakhir teman-teman Tinggal digoreng aja deh Telur dadarnya Alhamdulillah Sudah siap ya teman-teman Menu sederhana akhir bulan Stok penghabisan di kulkas Terus seperti biasa ya teman-teman Bekas masaknya Sekalian aja aku cuciin Nah habis cuci piring Sholat terus makan Nah untuk wajannya teman-teman Aku perlakukan ekstra ya Karena ini lihat sendiri Warnanya putih Jadi setelah aku cuci seperti biasa Aku cuci lagi menggunakan Shift cream ya teman-teman Bagian belakangnya Bagian bawahnya yang bisa digosok Pakai sabut stainless Aku gosok ya teman-teman Biar kinclong Terus untuk bagian bodinya Yang warna putih Aku sikat aja Jangan menggunakan stainless ya teman-teman Nanti malah bisa kegores Dan malah jadi gak cantik Nah oke teman-teman Tadi aku udah makan siang Udah rehat Sebentar Leyeh-leyeh Nah lanjut lagi nih Ngurusin cucian Yang gak pernah ada cerita endingnya Aku lepas-lepasin dulu deh Dari hanger Terus aku pilih-pilihin Mana yang punya kakak Mana yang harus dilipat Dan mana yang harus disetrika Jadi kalau Kak Salwa itu Urusin pakaiannya sendiri ya teman-teman Dia nyuci sendiri Lipatanin baju sendiri Kecuali untuk nyetrika pakaian Kecuali untuk nyetrika pakaian Itu masih aku ya Nah Alhamdulillah Untuk baju yang harus disetrika Gak terlalu banyak ya Ini punya kakak juga Aku taruh dulu di kamarnya kakak Biar nanti dilipat Aku beresin dulu hangernya Lanjut aku mau lipatin baju Yang memang gak perlu disetrika Jadi kalau baju-baju harian Terus daster gitu Gak pernah aku setrika ya Jadi yang aku setrika tuh Paling nanti hijab Terus ragamnya pak suami Sama baju-baju yang Biasa untuk jalan-jalan gitu ya Baju-baju yang Untuk rapih aja Sampai jumpa Oke deh mumpung masih strong ya teman-teman Lanjut deh aku mau nyetrika dulu Mumpung setrikaannya masih sedikit Kalau nunggu nanti-nanti Malah jadi beranak pinak ya teman-teman Jadi banyak Terus ini aku nyetrikanya Jadi di sebelah sini ya teman-teman Karena ternyata penyangga Yang untuk tempat setrikaannya itu Udah mau lepas Jadi udah otek gitu loh teman-teman Bautnya udah lepas Dan aku ngeri Kalau misal setrikaannya nanti jatuh Kan sayang ya Jadi ini aku nyetrikanya Deketan sama meja dapur ya Jadi setrikaannya bisa aku taruh Di meja dapur Oke teman-teman Aku selesaikan nyetrikanya dulu ya Jadi ini aku Nggak perlu duduk ya teman-teman Berdiri aja Karena memang setrikaannya Nggak banyak kok Nah kalau untuk seragamnya pak suami Atau seragamnya kakak Yang bahannya itu mudah kusut Aku masih pakai pelicin ya teman-teman Jadi biar nggak kusut aja gitu Tapi aku nggak pakai Di setiap pakaian yang aku setrika ya Jadi menghemat Terus biasanya Untuk seragam Atau kemeja yang tebal Atau berat Aku hanger aja Nggak aku lipat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Alhamdulillah teman-teman Akhirnya selesai juga ya Ini setrikaan Walaupun seuprit Tapi kalau nggak niat Itu nggak bakalan bisa kepegang ya Karena aku tahu Mam semuanya itu Nyetrika tuh pasti paling males Maksudnya termasuk aku Terus kalau udah rapih Udah di setrika kayak gini Males lagi masukin ke lemarinya Oke deh teman-teman Karena udah sore Aku mandi dulu ya Udah keringetan Udah bau asem Terima kasih Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga bisa bermanfaat ya Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu